kembali di 53 meter ternyata setelah tadi shoot pertama di jam 6 ya turun kedua ketiga keempat naik didapatkan rumus antara 3000 sampai 2800 PSI itu 0 plus 6 dot di atas cross 6 nempel bawah track 1 settingan perhember yang paling ringan dengan pemilihan perhember yang paling lembut juga paling lembek didapatkan di 3000 sampai 2800 itu antara 954 sampai 1095 fps dengan 12 grain ini kita lihat kita zoom out dulu kita keluarkan dari teropongnya ini teropongnya teman-teman ya saya memakai teropong rusak ini jaraknya 53 meter dengan PCP monel OD34 patrian full teleskop merek sniper 4x40 patrian full ini laras 70 cm dengan tabung OD34 3 mm 80 cm tanpa monometer larasnya OD16 alur 12 alur 12 jadi ini saya tadi shoot di 53 meter beberapa kali shoot saya coba disana ya ini kita lihat ini beratnya unit ini mencapai 6 kg tanpa teleskop jadi memang sedikit agak berat ya tapi cukup worth it untuk dimiliki karena dia punya akurasi dan apa namanya powernya cukup bagus dan karena saya menggunakan tabung OD34 80 cm CC nya ini antara 518 cc sudah seperti bocap ya dan daya tahannya karena pennya 3 kanan 3 ke 3 bawah dia bisa sampai 5500 PSI tapi tetep lah untuk keawetan valve seal nya dan pompanya juga serta untuk keamanan kita kasih 3000an aja teman-teman ya oke ini ya nah ini tadi saya cek di 0 plus 5 4 per 5 dot dapatnya segini naik ya nah ini disini 0 plus 6 mepet titik bawah dengan 0 plus 6 kurang sedikit ini yang sini goyang ya satu ya tapi yang ini 2 di bawah 2 di atas ya nah ini 1 di sini ya oke 53 meter ya cukup baik ya untuk unit PCP Big Game ya karena PCP Big Game ini tidak memakai regulator ya masih tradisional jadi memang power nya antara shoot pada saat tekanan di 3000 2800 2600 itu berbeda-beda ya itu kita harus membiasakan diri teleskop nya memang saya setting nya agak nungging untuk long range ya supaya kalau misalnya long range kita turun-turunkan enggak sampai di bawah cross saya menggunakan muscle breaker karena supaya tidak mengurangi akurasi dan speed dan fps nya ini ya teman-teman ya oke ini unit nya rack paling ringan settingan pair hammer juga paling ringan kalau ingin benar-benar murni Big Game yang fps nya besar tinggal kita ganti pair nya ya di baut L ini sama baut yang bawah dengan pair yang lebih keras ya meskipun beratnya 6 kg tanpa teleskop tapi cukup oke lah ini untuk dimiliki karena ya ini kalau untuk laras bisa laras alur 8 laras untuk slug juga bisa terserah tinggal diganti-ganti terserah kemauan kita aja gak masalah ya ini jadi karena ini unit untuk berburu ya bukan untuk match jadi untuk shoot tepat nitik terus ya memang sulit tapi ternyata ya akurasinya cukup baik kita lihat lagi klik grendel 1 settingan pair hammer yang paling ringan ini ya kita lihat kita tetap pakai di 6 dot 53 kater ya teman-teman kita lihat lagi jadi untuk sasaran target kepala bobi hutan ya kena ya kita buka dulu ya dari ininya dari dudukannya kita buka dulu ya dan yang saya suka ya teman-teman dia itu cukup hanya pakai GPS 12 screen ya oke ini jaraknya ya 53 meter ya seperti yang saya sudah sebutkan dari tadi ya ini ya 53 meter saya gak ada trik macem-macem ya gak ada maksud untuk apa mengunggulkan senapan saya enggak ya orang ini cuman untuk dokumentasi saya sendiri ya jadi saya sebenarnya ini sudah pensiun cuman ini pesanan saudara ya saudara angkat saya oke ini kita lihat jaraknya itu 53 meter ya tanpa trik jadi untuk nitik terus ya berat ya karena itu kan harus pakai laras yang bagus-bagus ya LW yang terkenal ya yang bench rest itu dan FPS-nya harus stabil karena pakai regulator tapi ya kalau untuk kayak ginian ya 53 meter ya ini ya ini kena bawahnya yang sini groupingnya ya segini-segini lah teman-teman ya mantap lah ya seperti yang tadi saya bilang itu rumusnya ini percobaannya oke 53 meter ya ini trik shot saya oke ya salam satu laras teman-teman ya semoga memberikan masukan untuk teman-teman oke